Intro Dilansir dari konten Islam Nah lo, PKB Tuding PDIP gelembungkan suara pilek 2019 Ketua DPC PKB Surabaya, Musyafaq Rauf Menuding PDIP telah menggelembungkan suara pilek 2019 di sejumlah TPS di Surabaya, Jawa Timur Dari total 8.144 TPS di kota Palawan ini ada sekitar 24% yang digelembungkan Temuan yang jelas itu, ada penggelembungan suara yang dilakukan oleh PDIP yang masif di beberapa TPS dan itu kegiatannya hampir sama penggelembungan antara kisaran 20-30 suara per TPS Unggap Musyafaq Sabtu 20 April Atas temuan ini, PKB Kota Surabaya menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan parpol yaitu seperti BF Sutadi, Ketua DPC Partai Gerindra Edi Rahmat, Ketua Hanura Surabaya serta Cahyosis Wa'utomo, Sekretaris PKS Surabaya ada 3 parpol lainnya yang juga diundang di pertemuan yang dikelar di Hotel Santika Jalan Jemursari pada dini hari tersebut namun hingga acara usai tidak terlihat hadir mereka adalah Partai Demokrat, Partai Nasdem dan Golkar Musyafaq mengaku sangat yakin dengan tuduhannya tersebut saya yakin saya temukan itu yang terbanyak mungkin ada contoh yang lain itu cuma 1, 2, karena kekeliruan atau sudah terlalu payah saja dan kekeliruannya nggak terlalu tapi kalau ini hampir merata 20, 30 gitu, masif jelasnya bahkan Musyafaq menunjukkan hasil penghitungan suara yang disebutnya terjadi penggelembungan yang masih disimpan di ponselnya contoh soal ini ya di TPS 08 Jambangan ini dia dapat 33 dia tulis 53 yang dikurangi ini PKB ini mestinya kita dapat 36 ditulis cuma 6 ini masih di TPS yang lain paparnya dan atas temuan ini PKB dan Parpol lain merasa dirugikan dan meminta bawah seluruh Surabaya agar segera menghentikan proses penghitungan di PPK tingkat kecepatan kedua, minta suara di seluruh kota dihitung ulang termasuk planonya juga hanya untuk pilek karena yang kami proses hari ini kan pilek pintanya tegas selain itu tambah Musyafaq pihaknya juga akan melapor ke penyelenggara yang lebih atas bisa bawah seluruh RI DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu serta Komisi 2 DPR RI tentu karena ini masif ya kita tidak tinggal diam bahwa pelangkaran yang bersifat pidananya juga harus diproses tambahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati